oke kembali lagi bersama saya kali ini kita akan melihat perbedaan antara minyak kayu putih dengan minyak telon jika dioleskan apa perbedaannya pada karet bed nanti kita akan menoleskan minyak telon pada yang permukaan karet hitam dan minyak kayu putih pada permukaan karet bed merah dengan begitu nanti bisa kita lihat bersama-sama apa perbedaannya antara minyak kayu putih dan minyak telon langsung saja kita mulai dengan minyak telon minyak telon kita oleskan pada permukaan karet bed hitam dan perbedaannya bisa dilihat nanti ya oke langsung saja kita tuangkan langsung kita lihat ratakan saja bisa dilihat teman-teman minyak telon walaupun dia menguap tapi tidak seperti minyak kayak putih dan masih meninggalkan jejak-jejak minyak yang membuat permukaan karet bed menjadi tambah licin dan saya sarankan jangan menggunakan minyak telon pada permukaan karet bed karena akan meninggalkan sisa-sisa minyak yang tertinggal bukannya akan menambah keset malah akan menjadi licin dan tidak dapat bisa digunakan ya teman-teman bisa dilihat secara langsung masih banyak sekali sisa-sisa minyak yang tertinggal walaupun menguap tapi tidak semuanya menguap dan karet bed menjadi tambah licin ya kan bisa dilihat dan proses pengeringannya juga sangat lama dan permukaannya masih licin walaupun sudah kering tapi masih licin sekali masih sangat licin cukup ya kita lanjut ke minyak kaya putih kita oleskan pada permukaan karet bed yang merah ini langsung saja kita tuangkan dan oleskan langsung kita ratakan ya guys bisa dilihat secara langsung dia langsung mengering dan proses pengeringannya cukup cepat proses penguapan dari minyak kayu putih bisa dilihat dan tidak ada sisa-sisa minyak yang menempel dan membuat karet bed tambah keset bukannya tambah licin dan lihat masih ada sisa-sisa minyak ya kalau minyak telon jadi saya sarankan tidak menggunakan minyak telon karena akan membuat karet bed menjadi tambah licin jadi cukup jelas ya perbedaan antara minyak telon dan minyak kayu putih pada permukaan karet bed oke mungkin segitu saja pembutian dari perbedaan antara minyak telon dan minyak kayu putih semoga bermanfaat bagi teman-teman semua sekian dan salam olahraga selamat menikmati